Hai semua, thank you banget udah klik dan nonton video ini Minal Ejin Welfaizin buat kalian teman-teman yang merayakan hari Lebaran Idul Fitri Nah teman-teman, di dalam video kali ini kita bakal bahas tentang pendapat saya terkait berita pembatasan logistik di Shopee Cross Border Indonesia Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak Nah teman-teman, pada tanggal 8 kemarin, Manager Shopee Cross Border resmi mengeluarkan surat perintah baru terkait pembatasan logistik di Indonesia dengan kategori beberapa produk yaitu tekstil, pakaian jadi, sepatu, dan kopor SLS Shopee Cross Border di Indonesia tidak mensupport barang-barang tersebut Jadi untuk teman-teman yang mempunyai account Shopee Cross Border Indonesia mungkin teman-teman salah satu penjual barang-barang tersebut dan akun tokonya tidak dapat dilihat beberapa produknya atau semua produknya maka teman-teman tidak usah takut karena saat ini memang lagi ada upgrade besar-besaran daripada Shopee sendiri dan saya sendiri juga merasakan efeknya karena toko saya tidak bisa dilihat sama sekali produk yang sudah saya upload dan saya sudah bertanya kepada Manager Shopee dan Manager Shopee mengatakan ini akan di upgrade beberapa hari dalam beberapa hari ini ya teman-teman Nah ada beberapa member saya bertanya bagaimana pendapat saya tentang hal ini Nah teman-teman saya membaca beberapa artikel di Cina memang e-commerce saat ini menetapkan peraturan baru tetapi di dalam surat itu ditulis hanya sementara saya sendiri belum dapat update kapan akan berakhirnya pembatasan logistik di Indonesia saat ini dan untuk saya yang saya membaca beberapa artikel tersebut karena kita dihimbau untuk lebih mencintai produk lokal dan kita juga dihimbau untuk saling mensupport sesama penjual lokal saya sendiri pribadi sangat mendukung hal ini karena apalagi di masa pandemi seperti ini kita juga mungkin di beberapa kita di antara kita sangat merasakan efek daripada pandemi COVID-19 ini jadi untuk kita sesama penjual kita juga harus mensupport penjual lokal ataupun pabrik-pabrik yang beroperasi saat ini ya teman-teman Nah teman-teman untuk teman-teman yang mempunyai account Shopee Cross Border tidak usah khawatir untuk barang-barang tersebut yang dibatasi teman-teman bisa mengganti jualan teman-teman yang jauh lebih menguntungan seperti cash mungkin ataupun beberapa produk yang disupport oleh SLS Shopee saat ini ya jadi teman-teman kita harus memanfaatkan benar-benar memanfaatkan akun kita untuk menghasilkan hal yang lebih menguntungkan memang lebih sedih sih karena saya sendiri penjual baju fashion jadi saya tidak sementara saya tidak bisa mengirim dengan Shopee saya karena ini masih dibatasi ya teman-teman tapi saya tidak terlalu memikirkan karena saya bisa mengganti jualan saya dengan kategori produk yang disupport oleh Shopee dan saya juga sangat menghormati kebijakan yang dibuat oleh Shopee karena saya sendiri menghimbau untuk member-member saya untuk tetap menaati peraturan yang dibuat oleh Shopee atau teman-teman yang mungkin belum tahu tentang berita terkait hal ini jadi teman-teman bisa mengganti produk teman-teman dengan produk-produk yang disupport oleh SLS saat ini ya teman-teman nah teman-teman untuk teman-teman yang masih bingung mau jualan apa karena produknya mungkin dihapus atau diupgrade oleh Shopee tapi untuk penghapusan masalah seperti ini kita tidak dikenakan poin penalti ya teman-teman mungkin saya akan membuat beberapa video lagi terkait barang-barang yang menguntungkan dijual di Indonesia atau barang-barang yang saat ini tren terkecuali barang-barang yang dibatasi oleh SLS Shopee tersebut nah jadi teman-teman itu aja pendapat saya tentang pembatasan logistik di Indonesia terkait e-commerce luar negeri maksud saya e-commerce cross-border teman-teman jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe untuk mendapatkan info yang lebih lanjut lagi terkait Shopee cross-border di Indonesia jika ada update tentang Shopee cross-border Indonesia atau pembatasan ini dihentikan saya akan membuat video baru lagi atau kita kalau misalkan semoga aja pembatasan ini tidak berlangsung lama dan kita bisa membeli barang atau menjual barang seperti semula ya teman-teman yang misalkan kita tadinya penjual sepatu ataupun kita penjual baju fashion di Shopee cross-border kita jadi kita bisa memulai aktivitas kita kembali dan kemudian saat ini kita memanfaatkan akun kita dengan sebaik-baiknya jika kita tidak bisa menjual dengan kategori barang tersebut kita bisa menggantinya dengan barang-barang yang bisa masuk ke Indonesia so ya teman-teman kita sebagai orang Indonesia kita cinta negara kita kita juga harus mendukung produk lokal dan kita juga harus men-support sesama penjual lokal ya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan see you next time di next video bye-bye bye-bye